Menyambut Hari Raya Imlek 2021, Relawan Seci Wilayah Bekasi memberikan tunjangan cinta kasih kepada para penerima bantuan seci. Hal ini bukan hanya sekadar memberikan materi, melainkan sebagai wujud kasih persaudaraan, sekaligus sebagai untayan kasih dan kepedulian. Menjelang Hari Raya Imlek, Relawan Seci Wilayah Bekasi mengunjungi para penerima bantuan yang merayakan Hari Imlek. Hal ini sebagai bentuk cinta kasih dari seci bagi umat yang merayakan. Sekaligus memberikan angpau atau tunjangan Hari Raya untuk penerima bantuan agar dapat merayakan dengan suku cinta. Arti Imlek, kita bisa berbagi, sudah suatu kebahagiaan. Kita Relawan Bekasi, kita membagi-bagikan angpau, kita merasa bahagia, bisa berbagi. Kita merasa lebih bersyukur, kayaknya kita bisa melihat, bisa membantu orang-orang walaupun kita bantu sedikit, kita sudah bahagia, bisa melihat orang lain bahagia. Relawan mengunjungi tiga penerima bantuan. Pertama, mengunjungi keluarga Novalia, yang merupakan penerima bantuan pengobatan bagi sang ayah dan Novalia sendiri, serta bantuan biaya hidup. Pendampingan yang Relawan berikan secara holistik membuat mereka terkesan, atas perhatian yang Relawan Seci berikan kepada keluarganya. Adanya berkah Imlek ini, mereka dapat merayakan Imlek dengan suka cita. Dari perhatian mereka, dari beliau-beliau, sangat membantu banget buat kami sekeluarga. Apalagi sekarang kan mutan baru Imlek, sangat-sangat membantu banget. Dari Imlek ini, harapan saya ke depan, mudah-mudahan saya bisa mandiri lagi, lebih maju lagi. Dari yang kemarin-kemarin, mudah-mudahan di tahun ini lebih ada hikmahnya. Penerima bantuan kedua adalah Edri Saputra, yang mengalami penyakit cirrhosis hati. Kini ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Saat ini ia diurus oleh adik iparnya, karena sang istri sedang dirawat di rumah sakit. Kunjungan ini sekaligus memberikan bantuan biaya hidup setiap bulan dan angpau Imlek. Ya, kami sangat berterima kasih karena sangat membantu bagi keluarga Koyedi, khususnya ya. Yang sangat membutuhkan bantuan berupa materi untuk beli obat-obatan. Terakhir adalah bantuan untuk Chen Kristina. Penyakitnya mengharuskannya untuk rutin cuci darah yang sudah 11 tahun lamanya, dan dibantu oleh Seci sejak tahun 2016. Bantuan ini diwakilkan oleh Sang Ibunda yang selalu mendampingi Kristina. Angpau Imlek ini menjadi berkat untuk Chinlin Ingsang Ibunda untuk mengganti biaya penambahan darah bagi Kristina kemarin. Banyak terima kasih. Jadi, yang kemarin untuk bayar yang darah itu kita pakai uang bulanan, yang buat hari-hari, jadi saya bisa ganti ke situ. Seulang ulang, kan nggak tiap itu waktu cuci tambah darah. Karena HB-nya kemarin turun, harus beli dua kantong. Makna Imlek sendiri dirasakan juga oleh relawan Seci. Berkah hari raya untuk berbagi kebahagiaan dengan penerima bantuan inilah, yang menjadi kebahagiaan bagi relawan dan sebagai pelatihan diri. Salah satunya, Fitri Amita, wanita berusia 36 tahun ini yang juga aktif di misi amal Seci. Yang pasti kita jadi lebih bersyukur. Karena di luar sana masih banyak yang memerlukan puluran tangan kasih kita. Seperti itu. Dan lebih belajar melatih diri untuk lebih memiliki kasih bodhisattva yang luar biasa. Semoga ampau yang diberikan tahun ini bisa sangat berguna buat masing-masing keluarga untuk lebih dapat merayakannya dengan bahagia, dengan berkah. Irawati Kuna di Daai TV